setelah beberapa tahun berkarir di bidang yang berbeda. Untuk di newsnya sendiri, yang murni news, itu 2001-2002, saya jadi news anchor di RCTI, 2002 sampai sekarang news anchor SCTV, dan juga sebagai produser di beberapa program. Kalau sekarang saya pegangnya busur investigasi, Liputanam Pagi dan Liputanam Malam. Jadi di luar jadi news anchor, saya pegang 3 program berita. Yang satu mingguan, yang dua lagi harian. Mungkin teman-teman tahu, Liputanam Pagi pernah mungkin nonton. Saya juga kebetulan sometimes siaran di situ. Liputanam siang juga begitu, kadang saya siaran di situ, Liputanam Malam juga seperti itu. Kemudian di antara kesibukan itu ada, ya pernah memenangkan sejumlah award. Salah satunya saya pernah menang Panasonic untuk SIGI, program SIGI sebagai program news magazine terfavorit. Kemudian pernah menang di KP Awards 2018, dua kali. Ada dua award yang saya dapat. Terus IG Competition, Aliansi Jurnalis Indonesia, itu tahun 2010. Itu juga SIGI. Jadi ada beberapa yang pernah saya dapat. Kalau untuk anchoringnya sendiri, saya pernah dua kali jadi dominasi untuk Panasonic. Jadi yang tahun lalu sama tahun lalunya lagi. Itu dua tahun berturut-turut. Kalau yang tahun ini enggak ada nih, karena pandemi ya. Jadi enggak ada Panasonic. Saya enggak tahu kapan lagi ada. Oke. Nah, kita tentu harus lihat bagaimana sih orang kalau public speaking itu dia ke sepanggung ya. Saya kasih contoh nih yang dari American Idol. Mungkin adik-adik, teman-teman di sini cukup familiar ya. Eh, sorry. Sudah kemarin, teman-teman. Selamat menikmati, teman-teman. Selamat menikmati. 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 Paham ya, jadi waktu public speaking itu memang orang-orang yang sebagai MC disini ya Itu kelihatan sekali bahwa mereka sangat ditonjolkan gitu ya Jadi kalau ngeliat groomingnya, cara pakaiannya, terus cara dia ngomong ya Sangat, apa namanya, kalau kita bilang firm ya, firm sekali Jadi ngomongnya itu benar-benar gak ada keraguan Terus disitu dia juga kemudian melontarkan beberapa joke-joke Jadi memang tugasnya MC atau disitu dia sebagai public speaking itu dia yang ngontrol acaranya ya Kalau tadi mungkin Indri yang ngontrol ya acaranya supaya teman-teman tuh semangat Supaya tetap ada di stay tune di layar yang bersangkutan gitu ya Jadi itu salah satu bagian dasar dari public speaking yang kita bisa lihat contohnya di American Idol tadi Kelihatan megah sekali gitu ya, ditampilkan tuh benar-benar nyambung sama dia punya panggung ya Kemudian backgroundnya, orangnya sendiri ya sama judgesnya dan penonton Semuanya pokoknya satu kesatuan ya Nah ini saya kasih lihat satu public speaking yang keren banget dari David Yadika Ini salah satu favorit saya ya Saya kasih tau aja, cowok tuh pasti selingkuh Enggak bakal enggak Karena kita diciptakan untuk berburu Cowok tuh pasti selingkuh, kalau disini ada yang berpasangan Enggak cowok gue gak selingkuh, itu cowok lo cemen Dia mau selingkuh tapi gak berani, biasanya cuma selingkuh batin tau gak lo Ketika lo udah pulang, nanti dia ngecekin timeline gebetan dia Di follow buat disimpen, kayak gitu Dan rata-rata cowok kalau selingkuh bisa terlihat Karena kita goblok, kita bego Cowok tuh kalau selingkuh ketahuan banget, sumpah Cewek kalau selingkuh tuh susah, gue pernah disini lukuin sama cewek Dan gue gak tau sama sekali Eh dia temen aku doang, kok mau nemenin dia main skateboard, ya gak apa-apa Aku mau nemenin dia beli DVD, gak apa-apa Tiba-tiba gue ke rumah dia, kita putus ya, gue jadikan sama dia Gue gak tau sama sekali Cowok kalau selingkuh tuh ketahuan banget Ini cara buat buktiin kalau cowok lo selingkuh atau enggak ya Gini, kalau ketika kalian sedang berdua Dia naruh HP-nya di meja Diam aja, liatin aja HP-nya dia Lo tiba-tiba aja, abdil terus gini Jangan pencet, jangan apa, cuman gini Gitu aja udah Liat muke dia Kalau cowoknya gak selingkuh Lo ambil terus lo gini Kalau cowoknya selingkuh Lo ambil lo gini Ketahuan banget, sumpah Sumpah bener Sumpah ketahuan banget Gue pernah cowok temen gue tuh selingkuh kayak gitu tuh Gue di sebelah dia gitu Saya pinjem HP kemana Pasti mulai gelisah gitu Terus mulai ngarang-ngarang Supaya HP-nya balik Sayang aku belum update software Boleh pinjem lagi enggak Gitu Emang ada apa sih Aku buka Twitter kamu ya Keliatan banget gitu Cowok itu goblok-gobblok banget Cowok tuh kenapa ya Cowok tuh cemen gitu Cewek tuh jauh lebih pinter Dalam sebuah hubungan yang paling dominan tuh Biasanya ceweknya Padahal kita Banyak hal yang kita gak suka Dalam pacaran Contohnya misalnya ya Panggilan sayang Gue kasih tau rahasia disini ya Kita gak ada yang suka Menurut gue Menurut kami Sayang adalah Kejijian yang gak perlu Tapi yang mulai duluan siapa Pasti cewek Gak pernah ada cowok Menyematkan panggilan sayang Ke cewek gak pernah Pasti ceweknya dulu Suatu pagi deh Tiba-tiba Whatsapp gitu Kalo cowoknya gendut Gendutku udah bangun Kalo cowoknya terus Iyus Kalo cowoknya udah mati Almarhum udah bangun Gue kemarin di Alphamart nih ya Dekat rumah gue Ada dua anak SMP Mau pergi sekolah Naik angkot Yang cowok Ini pacaran nih anak SMP nih Mau naik angkot Dia nengok ke belakang dulu Bunda aku pergi ya Iya ayah Sudah gila Gak bilang Lo masih SMP Lo masih SMP Beranak aja belum Itu kencing aja Masih kemana-mana Disini ada panggilan sayang Sama pacarnya ayah bunda gak? Ada Kalo ada gak apa-apa Ngaku aja Maju ke depan Kita bakar sama-sama Kita selamatkan bangsa ini Dari kalian Udah gila gitu ya Gue gila loh Kita tuh gak ada yang suka Dikasih pengalian sayang Ini contohnya Gue pernah main futsal Sama temen gue ya Duduk nih Ngelinker nih Aduh Mampus deh gue nih Cewek gue mau kesini lagi Kenapa bro? Gak gapapa Sudah beri Whatsapp sama ceweknya Aku udah di depan ya Gue udah dateng lagi Nengok kan Dari depan pintu futsal Di Citos nih Dia masuk nih Dia lambain tangan Disitu tuh cowoknya tuh Lambain tangan Ndutku Itu cowok temen gue Dia liat gue gak? Dia liat gue lah Iya dia liat gue Ndutku Ya malu lah Gila di antara temen-temen yang lain Kita katain Ndutku Ndutku Eh sayang Temen gue beri Eh sayang Dalam hati kamu bisa matinya Ya oke Jadi Ya itu kekuatan public speaking ya Jadi Apa sih sebenernya Yang membuat mereka tuh Bisa tampil menarik Seperti yang tadi Kita liat Ryan Seacrest Kemudian ada Randy Tedika ya Nah itu kita melihat Karena ada aspek Beberapa aspek ya Audio, visual Dan juga konten ya Yang didengar Itu tadi yang Kelucuan tadi Yang dilihat Gesture Gesture nya dia Gerak tubuhnya Body language nya Kemudian 10% yang dicerna Jadi keseluruhan Jadi orang tuh ngeliat Semuanya Nah tapi Yang paling Yang paling banyak dilihat adalah Visualnya Sama audionya Nah kemudian konten Konten yang seperti apa Pertama Harus pilih Bahasa lisan ringkas Dan jangan bertel-tel Jadi tergantung situasinya Jadi tergantung situasinya Misalnya Anda lagi Ngemsi untuk acara kawinan Yang cukup formal Maka kita tidak terlalu banyak Mengeluarkan improvisasi ya Tentu berbeda dengan Waktu kita ngemsi acara-acara Anak muda Atau acara ulang tahun Yang lucu-lucuan Gila-gilaan Nah itu Itu beda pasti ya Kita pakai Bahasa-bahasa yang Kekinian mungkin sekarang Dan seterusnya Dan juga sama Kalau kita siaran Di stasiun televisi Kita memang Diminta untuk Selalu menggunakan Bahasa yang efisien Dan efektif Sehingga kita tidak Buang-buang waktu Makanya kenapa Di tayangan stasiun itu Satu berita itu Cuma satu Satu setengah menit Kurang lebih News anchor itu Muncul hanya sekitar 20-30 detik Kurang lebih Oke Nah Ini contoh dari Tidak menggunakan Bahasa yang Bertele-tele Jadi Straight to the point Ini Cewek-cewek Biasa suka Miss Universe I think that I should be the next Miss Universe Because I am so passionate And so driven It is my goal To inspire people From around the world To believe in themselves To be themselves And to follow Their wildest dreams No matter what Those dreams are I want to work I want to work To bring equality For men And women It is time To step up Into power Women And I want to empower Women Thank you Thank you Thank you USA Please Take the headphones Off For Columbia Columbia Step to the mic Here we go Why should you be The next Miss Universe Columbia Porque usted Debe de ser La siguiente Miss Universe Yo estoy segura Que debo ser La tercera Miss Universe Para mi país Colombia I am positive That I should be The third Miss Universe For my country Columbia Porque tengo Todas las capacidades De la mujer Latinoamericana Because I have All of the attributes That a latin woman Has La sensatez Y el conocimiento Que uno debe tener En las situaciones Que una Miss Universe Presenta I am a woman Who is full of feeling And have the attributes That a woman Should have En Colombia Que Miss Universe Enfrenta En todos sus eventos And a Miss Universe Should have For all of her Thank you Colombia Please take The headphones Off For Philippines Please step To the Here we are Why should you Be the next Miss Universe To be a Miss Universe Is both an honor And a responsibility If I were to To be Miss Universe I will use my voice To influence the youth And I would raise awareness To certain causes Like HIV awareness That is timely And relevant To my country Which is the Philippines I want to show the world The universe rather That I am Confidently beautiful With a heart Thank you Well Thank you all This is so much pressure It's hard to win Miss Universe Well Siapa yang Kira-kira menang Ada yang tau gak Ada yang tau gak Kayaknya Filipin deh Public speaking Bagus Ini gak tau nih Gara-gara udah nonton Sebelumnya Atau Memang beneran Tau Tapi bener Jadi Kalau kita lihat Tadi Yang paling efektif Menggunakan kata-kata itu Yang Filipin Dibanding yang lain Jadi Yang lain tuh Salah-salah Terus kemudian Malah yang Columbia ini Malah gak bisa Bahasa Inggris Jadi dia Bahasa Columbia Dan itu Bikin jadi Kagok kan Antara Pertarjemah Sama dia Jadi kagok Dia gak Gak bisa maksimal Akhirnya Nah Yang Amerika Tadi terlalu Percaya diri Tapi Ya Omongannya Kurang Apa Kurang ngangkat Kurang dapet Dan gak Straight to the point Jadi di awal-awal Ngomongnya Malah justru Sesuatu yang Tidak terlalu Apa namanya Tidak menunjukkan Ide Nah Yang si Filipin Beda Jadi dia bener-bener Menunjukkan kelasnya Walaupun sebenarnya Dia gerugi Kalau teman-teman Tadi perhatiin Dia trembling Di awal Tapi justru Yang Filipin ini Yang dapet Karena tadi Penggunaan Bahasa lisan Yang efektif Tidak berteletele Oke Kita lanjut Nah Kemudian Ini Ada salah satu Tokoh Apa namanya Revolutioner Di Amerika Namanya Martin Luther King Kalau teman-teman tahu Nanti bisa di google ya Ini dia Adalah salah satu Orator terbaik Di dunia Jadi Dalam bahasa Public speaking Salah satu Yang harus kita lakukan Untuk Mengempasize Supaya orang itu Kemudian Mengingat Terus kemudian Itu jadi sesuatu Yang memorable Kita harus lakukan Pengulangan Kita dengar contohnya Seperti apa Will they be able To sit down Together To table Of brotherhood I have a dream One day Even the state Of Mississippi A state To be able to be able to live in a nation Where they will not be loved by the color of their skin but by the content of their character I have a dream today. Waktu dia bilang, I have a dream. I have a dream. Itu kata-kata yang saya punya mimpi, saya punya impian. Itu kuat sekali kata-kata itu. Dan itu pasti diingat orang. Itu penggunaan kalimat-kalimat atau kata-kata yang bisa membuat orang mengingat orasi seseorang. Atau public speaking seseorang. Jadi jangan salah kadang-kadang kita dengerin EMC atau apa. Kadang-kadang dia ada pengulangan atau moderator. Itu tujuannya memberikan emphasizing. Bukan untuk bikin bosen. Supaya diingat. Nah ini kemudian bagaimana dengan konsep rhyme. Nah rhyme ini juga membuat orang lebih mudah mengingat. Karena itu, kemboyan kita sekarang ini yalah. Hancurkan kekuasaan Amerika. Hancurkan kekuasaan Inggris. Amerika kita setrika. Inggris kita lingis. Kita setrika. Amerika kita setrika. Inggris kita lingis. Itu kata-kata yang diulang-ulang dan itu bikin orang ingat. Rhyme-nya yang didengar. Rima-nya itu yang didengar. Ada lagi itu bentuknya retorika Ini salah satu orator terbaik di dunia Pak Karno Soekarno Presiden pertama kita Ini orang yang luar biasa Kita dengarkan bagaimana retorikanya Bung Karno Saya sekarang tidak terutama sekali Berbicara sebagai Presiden Kemanda Bari Tidak sebagai Presiden Perendahan Menteri Tidak sebagai Presiden tahun lima tertinggi Saya berbicara di sini sebagai penyambung Dino Rakyat Indonesia Hari Sampai Merauke Empat perkataan ini Bukanlah sekadar satu rangkaian kata ilmu bumi Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan Ia adalah pula satu kesatuan senegaraan Yang bulat kuat Ia adalah satu kesatuan teka Kesatuan sijilung Karena itu Hey jurur bangsa Indonesia Tetap pegangkanlah kepalamu Jangan mundur Tetap derapkanlah kakimu di muka bumi jikalau ada salahnya saudara-saudara terasa bingung jikalau ada salahnya saudara-saudara kurang mengerti jalannya reproduksi kita yang memang kadang-kadang seperti Pak pengadilauan badai yang mengamuk ini kembalilah kepada super amanat penderitaan rakyat kita yang kongres dengan suju konsisten men kembalilah kepada sumber itu bisa nalas udara akan menemukan kembali realnya ribu keren ya Bung Karno ya nah itu sampai hari ini saya yakin akan sulit mencari pengganti Bung Karno dengan orasinya luar biasa ya jadi itu juga bagian dari public speaking bagaimana kita menggugah orang ya membuat semangat jadi inspiring ya itu tadi dengan intonasi-intonasi yang luar biasa dan pemilihan kata-kata yang sangat patriotik ya tadi kalau teman-teman lihat ya itu makanya Bung Karno dikenal sebagai salah satu orator terbaik di dunia ya oke kita lanjut nah ini kita sama-sama tahu Barack Obama ya Barack Obama ini cukup tokoh yang cukup berkesan untuk masyarakat Indonesia karena kebetulan beliau ini pernah ada di Indonesia beberapa waktu ya waktu saat orang tuanya atau ibunya itu pindah ke Indonesia sehingga Barack Obama ini pernah sekolah di Indonesia nah bagaimana sikap dia waktu dia masih jadi mahasiswa sebagai orator dan waktu sikap dia sebagai presiden ini berbeda sekali ya orangnya sama tapi kesannya berbeda dan aku lembaru dia sauntering up to the front and not giving us a lecture but engaging us in a conversation dan speaking the truth and telling us that he has to learn at this place that I've carried with me ever since now how did this one man do all this how did this one man do all this how did he accomplish all this he hasn't done it simply by his good look and easy charm oke itu waktu dia masih jadi mahasiswa lokal banget ya kontennya itu lokal sekali tapi dia memang orasinya udah oke juga nah disini memperlihatkan hal yang berbeda ya waktu dia ke Indonesia nih Indonesia bagian dari diri saya saya first came to this country when my mother married an Indonesian named Lolo Sutoro and as a young boy I was as a young boy I was coming to a different world but the people of Indonesia quickly made me feel at home. Jakarta, Jakarta looked very different in those days. The city was filled with buildings that were no more than a few stories tall. Back in 1967-68, most of you weren't born yet. The hotel in Indonesia was one of the few high-rises and there was just one big department store called Sarina. That was it. Betchox and Bemos, that's how you got around. They outnumbered automobiles in those days. And you didn't have all the big highways that you have today. Most of them gave way to unpaved roads and the compos. So we moved to Menteng Dalam, where, hey, some folks from Menteng Dalam right here. And we lived in a small house. We had a mango tree out front. And I learned to love Indonesia while flying kites and running along the paddy fields and catching dragonflies buying satay and baso from the street vendors. I still remember the call of the vendors. Satay! I remember that. Basu! Beda sekali ya. Sangat berbeda gitu. Waktu dia menyampaikan orasinya di depan mahasiswa ya. Waktu itu masih jadi toko pergerakan. Dengan saat dia jadi presiden ya. Kelihatan kematangannya ya. Perubahan-perubahan cara emphasizing. Pemilihan katanya. Dan udah kelasnya udah kelas dunia gitu ya. Dia dengan cukup ngomong, baso, sate. Itu aja udah nunjukin dia tuh kelasnya beda gitu. Itu pemilihan-pemilihan kata. Nah, terus kemudian apa sih sebenarnya yang membuat ini semua tuh jadi berbeda ya. Nah, faktor yang membuat berbeda itu adalah tadi Anda udah lihat ya. Ada grooming di situ. Grooming tuh cara berpakaian. Rapihannya seperti apa. Disesuaikan dengan konteksnya. Itu ada di mana dia. Kemudian ekspresi yang ditampilkan. Jadi kalau Anda lihat tadi tidak ada ekspresi yang flat gitu ya. Jadi bener-bener ada apa namanya dia punya ekspresi yang luar biasa ya. Yang orang tuh ngeliatnya tuh tergugah ya. Ada inspirasi. Kemudian ada body language di situ. Ada apa namanya gestur tubuh yang berbeda ya. Yang menunjukkan dia semangat atau dia emosi atau apa itu semuanya dikeluarin ya. Intonasinya atau suaranya itu juga jelas. Sangat clear. Kemudian juga konten yang menarik ya. Nah sekarang kemudian bagaimana cara kita melihat bahasa tubuh atau memperhatikan bahasa tubuh kita supaya orang itu nyaman dengan apa yang kita sampaikan ya. nah ini ada beberapa jenis ya. Kalau kita kemudian mata kita seperti melebar itu artinya kita tertarik dengan topik pembicaraan ya. Kemudian kalau kita sering ke samping lihat kiri kanan lihat kiri kanan itu berarti gak fokus dan gak tertarik sama pembicaraannya ya. Atau kalau misalnya Anda lagi berhadapan sama orang terus dia kebanyakan lihat ke bawah ya itu bisa karena dia malu karena minder dan seterusnya. Jadi ini harus diperhatikan waktu kita jadi pembicara hindari hal-hal seperti ini. Tapi kalau misalnya tertarik dengan topik pembicaraan boleh gak? Boleh. Karena orang melihat bahwa ini sesuatu yang menarik sampai orang itu kayak agak melongo gitu dengernya gitu ya. Atau kita mendengar penjelasan dari narasumber itu kita sampai wah luar biasa nih. Makanya kemudian pupil matanya itu terlihat membesar gitu ya. Nah berikutnya adalah gerak tangan ya. Nah tangan ini juga mengindikasikan sesuatu. Jadi kalau teman-teman suka melihat temannya itu nutup tangan kayak gini ya. Itu menunjukkan kalau dia itu posisinya tidak open ya. Mungkin ada sesuatu yang dia tidak nyaman gitu ya. Bisa minder bisa macem-macem. Atau dia menyembunyikan sesuatu. Tetapi kalau misalnya dia dibuka tangannya ya tadi misalnya kayak disini kayak si Barack Obama kelihatan ya. Dia sering banget buka tangan ya. Berbeda dengan si apa sampai lupa nih namanya siapa? Donald Trump. Donald Trump ya. Mantan Presiden Amerika yang terakhir. Dia menunjukkan sikap yang tidak nyaman. Jadi dari situ kita bisa lihat either si Barack Obama yang bikin gak nyaman atau pembicaraan yang bikin gak nyaman. Jadi kita udah tahu langsung nih ya. Waktu kita jadi pewawancara kita tahu orang ini nyaman gak dengan pertama pertanyaan kita. Nah itu maksudnya ya. Nah terus ada tangan terlipat disilangkan begini. Nah ini hindari nih lagi ngobrol sama orang begini. Karena itu menunjukkan ketidaksetujuan atau rasa marah. Jadi kalau ada orang begini terus ngelipat tangannya itu gak baik. Dan kita usahakan tidak lakukan itu. Tapi kalau misalnya tangan kita kebuka nah orang itu dalam keadaan yang jujur. Jadi dia terbuka dan bisa menerima segala situasi. Makanya kenapa disarankan tangan itu selalu terbuka posisinya ya jangan tertutup. Nah ini kalau misalnya kita ngeliat narasumber kita tiba-tiba gini ya megang-megang dagunya garuk-garuk kepala kenadanya gitu ya padahal gak gatel tapi digaruk sama dia. Berarti dia sedang mungkin kesulitan menjawab pertanyaan ya atau dia sedang mempertimbangkan untuk menjawab dengan lebih bijaksana. Dia khawatir jawabannya itu bisa merugikan gitu ya. Bisa merugikan dia rugikan institusi atau merugikan orang yang mendengar. Sorry. Ya berikutnya kaki ya. Nah kalau ada orang berdiri dengan jarak kedua kaki yang tidak terlalu lebar berarti dia kondisinya rileks. Tapi dia berdiri dengan kaki yang lebar dia dalam keadaan percaya diri sekali. Jadi kalau misalnya lebar banget gini itu percaya diri. Dan dia menunjukkan bahwa posisi saat ini pembicaraan yang pegang. Nah itu kita udah harus bisa melihat gestur-gestur orang seperti itu. Jadi body language itu pengaruhnya besar sekali terhadap apa namanya sesuatu yang kita bawakan. Narasumbernya atau kitanya itu kita mesti benar-benar lihat lawan bicara atau penonton misalnya audiens kita juga bisa lihat. Tari balik lagi. Nah ketika berdiri dengan dua kaki disilangkan ada kemungkinan dia malu atau menutup diri. Keadaan protektif. Jadi kalau kaki disilangin gini itu biasanya menutup diri atau yang di bawah kaki disilangin itu menutup diri. nah ini jari tangan ini jari tangan ini juga hati-hati karena kalau kita salah membuat jari tangan orang akan merasa dituding. Tapi kalau kita mau bilang perhati ini nah tangannya begini perhatikan atau dia mau melakukan sesuai emphasize dia akan mengasih tangannya begini. Tapi hati-hati menunjuk seperti ini ya ini gak gak semua keadaan bisa dilakukan kayak gini. Kenapa? Karena orang itu bisa tersinggung gara-gara seperti itu ya. Nah jadi kalau misalnya nunjuk-nunjuk itu orang itu nyangkanya kita marah. Ya karena orang yang nunjuk-nunjuk kan biasanya marah ya. Oke. Nah alis mata ya bentar nih kalau jadi besar ya. Nah ketika alis mata kita naik itu nunjukin kita terkejut. Sebenarnya kalau kita dalam kondisi siaran itu boleh naikin alis menunjukkan ekspresi kita terhadap kata-kata yang kita baca. Dengan naik itu berarti oh ini berita yang cukup mengagetkan nih. Misalnya ada serangan Israel menyerang Palestina misalnya dan itu baru hari pertama. Nah itu kita misalnya agak kaget sama berita itu maka kita kemudian akan menaikkan alis mata kita. Tapi bukan berarti gara-gara ada berita Palestina diserang Israel terus kita tiba-tiba gini-gini. Enggak juga. Enggak gitu ya. Ini biasanya emang udah dilatih ya teman-teman ya. Jadi gestur kita udah terlatih untuk menerima aksi dan reaksi. Jadi kita udah tahu nih kalau gini kita harus begini dan seterusnya. Nah kalau dia menggerak-gerakan alis mata naik turun ada kemungkinan dia kenal. Ada yang dia kenal di situ. Nah kemudian ada beberapa hal yang untuk membuat orang itu tertarik dengan yang kita bicarakan. Makanya disebut sebagai track detention trick. Ini teman-teman bisa dilihat di sini. Ini mungkin udah pada kenal semua ya. Ada yang kenal kah orang di sini? Gawat nih kalau sampai gak kenal ya. Jangan-jangan bukan tinggal di Indonesia lagi ya. Ya ini presiden kita ya. Presiden tercinta Pak Jokowi ya. Ini kita lihat cara dia. Ini triknya dia ini sangat manjur dan jadi brandingnya dia. Pertanyaannya tadi di dalam Pak Saru. Siapakah pemuda yang tampan tadi yang menjadi calon suaminya Purbasari? Siapa? Jawab. Lutung Kasarung. Betul. Sepeda diambil. Sepeda diambil ya. Itu branding itu. Jangan salah. Nanti jangan ini loh. Jangan underestimate. Itu justru branding. Yang keras. Agak lebih tepatin. Coba namanya siapa? Yang keras? Namanya Lutung Kasarung. Kacau. Lutung Kasarung. Lutung Kasarung. Tampanya seperti siapa? Jokowi. Kacau. Lusat. Lalu diambil sepedanya. Udah. Udah. Aduh. Parah. Ya. Udah lihat ya. contohnya. Oke. Nah. Saya mau kasih lihat. Ini ada satu video yang keren banget ya. Ada yang tahu nih siapa? Ada yang tahu gak? Ada yang tahu gak? Wah. Masa gak tahu. Pemirai ke Apple. Steve Jobs. Iya betul ya. Steve Jobs ya. Betul tuh jawabannya. Steve Jobs. Ya ini adalah salah satu tokoh IT terbesar di dunia hari ini ya. Salah satu. Nah kita lihat nih. langkah dia public speaking dia trik dia gimana untuk bikin orang tuh mau lihat dia. dia menunjukin laptop Mac yang sangat tipis. itu masukin. Itu even fits inside one of these envelopes that we've all seen float around the office. And so let me go ahead and show it to you now. ini cara public speaking yang efektif ya this is the new macbook air and you can get a feel for how thin it is okay saya tunjukkan yang kedua ini yang lebih keren nih sebenarnya today we're gonna focus on the iPod Mini now the iPod Mini is what all of our competitors have their sights focus on why well it's obvious because the iPod Mini is the most popular MP3 player in the world it's the most popular iPod and that makes it the most popular MP3 player in the world so that's the one everybody's focused on well today we're gonna do something pretty old today we're gonna replace it we're gonna replace it with something new now let's go back to the beginning because we started this all with a thousand songs in your pocket right ya awalnya seribu lagu di dalam kantong celana kamu itu produk iPod yang awal terus diperkecil dengan iPod Mini tadinya agak gede ya kemudian kecil wow ini dibikin lebih kecil lagi disebutnya sebagai iPod Nano ya the iPod Nano is the biggest revolution since the original iPod a lot of people work so hard on this over the last many many months and it is my privilege to show it to you now a thousand songs in your pocket the iPod Nano so let's get a camera I've got a pocket right here now this pocket's been the one that your iPod's gone in traditionally the iPod and the iPod Mini fit great in there ever wonder what this pocket's for I've always wondered that well now we know because this is the new iPod ya itu konsep bagaimana membuat sebuah public speaking itu sangat efektif jadi Anda melihat begitu aja langsung paham gitu ya dan yang keluar tuh impresi kita adalah gila nih keren banget iklan ini atau conference ini nih keren banget gitu ya nah ini ada satu sebelum saya tutup ada satu tayangan menarik sekali ya mungkin nanti yang kata-kata joroknya di ini sendiri aja ya di apa di sensor sendiri ya ada jorok-jorok sedikit lah ya ini kan kita udah gede-gede semua disini ya jadi ditulikin aja gue pengennya tapi ini yang jelas adalah salah satu aksi di film The Wolf of the Wolf Street ya kalau Anda tahu ini Leonardo DiCaprio ya ini keren banget cara dia ngebawain public speaking-nya kita dengerin sama-sama dia lagi cerita nih teleponnya gak akan berfungsi kalau lu gak puter gak lu dial gak lu pencet padahal dia cuman jelasin orang tuh suruh telepon telepon lu cari cari customer telepon jangan diem aja nah dia mau bilang kalau lu telepon terus lu telepon sampai dia beli gak mau tahu gimana caranya orang itu harus beli gak ada itu namanya kemuliaan dalam kemiskinan saya pernah jadi orang kaya pernah miskin saya pilih jadi kaya saya gak mau jadi orang miskin nah untuk mencekin masalah lu harus kaya lu harus punya jam tangan mewah punya jazz yang harganya mahal kalau lu nganggep gue materialistik lu kerja aja di mcdonald katanya kalau kamu mau keluar dari ruangan ini sebagai pemenang lihat satu-satu orang sebelah kamu nah orang sukses naik Porsche istrinya cantik luar biasa nah kamu sendiri mau gimana kamu banyak hutang atau kredit telepon pacar kamu nganggep kamu loser angkat telepon dan mulai telepon jadi pemilihan kata-katanya dari awal itu kalau teman-teman paham saya tadi tidak translate semuanya karena saya yakin anak milenial jago-jago bahasa Inggris jadi itu kata-katanya itu benar-benar yang membangkitkan semangat sekali ini salah satu contoh public speaking yang berhasil walaupun ini belum tentu bisa dilakukan waktu kita sebagai news anchor tetapi kalau kita sedang live report di lapangan kita bisa lakukan ini karena apa? orang itu kalau di live di lapangan tapi tentu lihat situasinya kalau misalnya lagi memberitakan sesuatu yang sifatnya duka cita ya gak bisa kayak begitu ya tapi misalnya lagi beritain tentang antrian ini ada antrian di stasiun kereta wah ame sekali mengular teman-teman atau bapak ibu yang akan kesini perhatikan baik-baik ini antrian sudah sampai blok M gitu misalnya dari cawang sampai blok M misalnya gitu ya tapi dengan intonasi-intonasi dan gestur-gestur yang membuat orang itu jadi memalingkan wajahnya dan nonton TV wah gila nih ini kita gak bisa naik kereta nih hari ini ya karena pasti macet banget dan susah dapet kereta gitu kita udah selalu kehabisan kereta nah poinnya adalah gunakan kalimat efektif perlakukan, gestur, body language cara ngomong itu disesuaikan dengan situasi ya maka kita akan jadi seorang public speaker yang keren ya tadi berdasarkan sejumlah kriteria yang saya sebutkan di atas tadi mudah-mudahan itu memang cuma a glimpse ya kalau saya bilang itu cuma kayak permukaannya aja dari public speaking tetapi yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana Anda kalau keluar sana ya pengen jadi public speaker yang bagus mau jadi news anchor mau jadi MC mau jadi orator ya mau jadi orang yang pidato ya bekerja di pidato dan seterusnya atau menjadi ustadz bahkan nah Anda harus lakukan tadi konten yang benar groomingnya benar ya kemudian apalagi tadi ada body language yang benar supaya orang itu pada saat Anda berbicara kepada audience maka akan efektif dan efisien ya kira-kira gitu teman-teman itu saja materi dari saya kita mungkin kembalikan ke Kak Indri Indriana ya Kak Indriana Kak Indri kita balikin Kak Indri untuk mungkin sesi tanya-jawab ya silahkan Kak Indri baik semuanya terima kasih Kak Joy Astro untuk materinya yang sangat luar biasa ya membahas tentang public speaking dan lainnya sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab nih setiap pertanyaan akan langsung dijawab oleh pemateri untuk peserta yang mau bertanya bisa langsung raise hand ya pakai icon reaction di bawah oke oke ada nih udah mulai pada penasaran pastinya ya pasti banyak yang nanya oke dari Kak Ainur boleh Kak Ainur di on mic-nya dulu terus boleh langsung tanya aja halo Mas Joy ya halo sebelumnya kenalin ya aku Ainur mau nanya nih gimana sih cara Mas Joy itu meningkatin percaya diri pada awal-awal jadi membawa berita oke oke udah itu aja apalagi kan bentar sedikit lagi kan apalagi misalkan masuk dalam organisasi yang mengharuskan kita pintar bicara dan juga apa namanya rasa percaya diri itu ada itu gimana caranya Mas Joy oke jadi sama seperti teman-teman dulu saya juga berkeringat di awal ya waktu masuk stasiun televisi pertama kali kerja di tahun 2000-an pertama kali saya masuk RCTI saya tuh gak punya bekal loh ya jangan dikira saya tuh masuk situ tuh udah dapet ijazah dari satu lembaga pernah kursus gak pernah sama sekali tetapi memang yang terpenting itu yang dibilang Ainur tadi benar harus punya percaya diri nah percaya diri itu harus dilatih nah bagaimana cara ngelatih confidence pertama ketahui ketahui dulu medannya nah ketahui medan itu maksudnya gini kalau Anda jadi anchor Anda harus sangat punya pengetahuan yang luas tentang isu yang terjadi di dalam negeri maupun luar negeri jadi Anda harus tahu dulu itu yang kedua biasanya kita gak akan langsung jadi anchor kita akan jadi reporter dulu itu untuk ningkatin percaya diri kita jadi kita akan wawancara orang kita akan mungkin stand up-stand up ada juga yang live mungkin live report nah kita belajar dari sana nah meningkatkan percaya diri pertama adalah harus menguasai konten jadi kalau teman-teman menguasai konten maka percaya diri Anda akan meningkat nah misalnya gini saya kan gak bisa ngafalin segitu banyak misalnya suruh ngomong 3 menit gak gampang oke kita bikin pointers jadi kita bikin kertas karena kalau kita tulis kan suka gak kelihatan gak kebaca tuh ya kan kita bikin pointers aja misalnya contoh Ainul lagi mau live soal webinar yang ada hari ini gitu ya nah nanti Ainul langsung bikin pointers tuh pertama ya public speaking seminar diadakan di LPSKian pembicaranya istimewa Joy Astro gitu ya terus mungkin dikasih sedikit kedua Joy Astro tuh siapa gitu misalnya terus pesertanya berapa banyak karena sebenarnya orang pengen tahu animonya berapa besar sih ternyata saya sebagai pemateri ini animonya gede banget misalnya jumlahnya ada ribuan nah kita bisa bilang ribuan orang itu malah bisa jadi paragraf pertama yang kamu omongin ada satu hal yang tidak disangka-sangka nih saya kasih contohnya langsungnya tapi itu nanti bikin pointers ternyata webinar public speaking yang dibawakan Joy Astro itu membludak pesertanya bahkan lebih seribu padahal zoom yang kita punya cuma bisa sampai seribu orang maka kemudian panitia terpaksa membatasi dengan persyaratan-persyaratan tertentu ya nanti tulis tuh pointers-pointersnya jadi jangan dihafalin karena kalau dihafalin itu jatuhnya nanti grogi malah lupa ya jadi kita tulis aja pointers-pointersnya pertama misalnya apa peserta webinar membludak lebih dari seribu udah tulis aja kayak gitu nanti kita kembangin kedua apa ketiga apa keempat apa kelima apa pertama itu yang kedua grooming kita mesti jelas pakaian kita ya harus kelihatan rapi jadi kita tuh ngadep ke layar tuh dengan posisi yang kita tuh udah percaya diri oke gue udah rapi nih rambut udah bener jangan sampai waktu live rambutnya terbang-terbang gitu kan jadi kayak keribu-keribu gitu ke atas nah itu kita usahakan gimana caranya kalau cewek mungkin pakai ikat cepitan atau apalah ya kalau cowok dia mungkin pakai pomet dan seterusnya kalau dia di lapangan gitu ya terus yang ketiga biasakan waktu kita mau mulai itu kita harus tarik napas panjang beberapa kali lepas ya kan tarik panjang lepas tarik panjang lepas ya kalau saya biasanya saya urut-urut nih tangan saya ini jadi kayak peredaran darahnya tuh jadi lancar gitu ya nah itu bikin kita tuh jadi gak pusing nah orang biasanya kalau stress tuh jadi pusing dia gitu loh terus jangan lupa minum juga ya kenapa? karena biasanya kalau kita ngomong lebih dari semenit itu tenggorokannya kering nah itu bisa jadi faktor yang mempengaruhi percaya diri kita juga kita ngomongnya jadi serak nah minum ya minum yang banyak terus tentu yang terakhir adalah persiapan yang matang tadi yang saya bilang misalnya kita udah tau kita mau live dimana kita udah siap bahannya siap gambarnya bagus kita mungkin udah koordinasi sama pihak studio untuk menyediakan gambar-gambar yang kita tidak punya sehingga kita tau tampilan kita akan menarik ya intinya adalah memperhatikan beberapa faktor yang tadi saya sempat sebutkan di materi ya ada soal grooming ada soal gesture body language dan seterusnya itu akan membuat percaya diri kita tuh akan meningkat dan tentu itu ada jam terbangnya Aulia jadi bukan Aynur itu pakai jam terbang jadi bukan tiba-tiba kamu langsung jago ya aku juga di awal-awal dulu salah-salah ya justru karena salah itu lama-lama kita benerin jadi kita evaluasi dari kesalahan-kesalahan tadi jadi jangan takut bikin salah intinya gitu kalau di industri ini ya supaya kamu bisa dapat percaya diri yang tinggi kira-kira gitu Aynur oke terima kasih Kak Diasa ya sama-sama Aynur gimana Kak Aynur udah cukup? udah cukup cukup banget oke tadi ada yang mau tanya lagi nih ada Kak Rizni Agustina boleh Kak Rizni Agustina di on belumnya maaf aku gak bisa on cam ya ya Mas Joy aku mau tanya gimana sih mengatasi ngeblank di saat public speaking kan rata-rata gitu kebanyakan beberapa mahasiswa itu sering mengalami ibaratnya tremor entah ngeblank entah ibaratnya materi itu mendadak lupa gitu kalau misalnya kita bener-bener kurang percaya diri gitu oke terima kasih Mas Joy ya jadi gini kita ngeblank itu kan biasanya yang seperti saya bilang kurang persiapan ya jadi memang sebelum melakukan apapun itu public speaking mau itu kita skripsi atau kita misalnya lagi jadi pembicara seminar atau apapun kita tuh harus mempersiapkan itu dengan baik salah satunya tentu dengan melakukan simulasi ya simulasi jadi lakukan aja zoom seperti ini anda kemudian presentasi ya public speaking di antara siapa teman-teman anda dulu yang ada nah anda lakukan simulasi artinya apa persiapan anda cukup ya yang kedua yang saya bilang tadi sediakan pointers pointers itu akan sangat menolong waktu kita lagi gugup terus tiba-tiba ngeblank apaan ya abis ini ya kan kita suka gitu kan nah sediain aja pointers pointers itu akan menolong kita gue lupa deh tadi apa ya nah kita baca tuh oh iya gue belum cerita soal bendera merah putih yaudah cerita ya bendera merah putih yang asli itu disimpan di mana misalnya museum negara atau apa segala macem karena kita udah nulis tempat penyimpanan bendera merah putih yang asli atau bendera pusaka kita udah tulis nah dengan pointers tadi kamu kemudian bisa ngilangin blanknya tadi terus kemudian satu lagi kalau saya ya caranya ini dulu senior-senior yang suka bilang pokoknya lu kan ngeliat ke depan anggap aja yang ngobrol sama lu tuh cuman kameramen ya atau kalau misalnya disini nih di zoom gini webinar biasanya saya kalau misalnya lagi grogi saya gak buka galeri nih ini kan galeri nih kebuka banyak banget kan kelihatan gitu kan saya buka galerinya nah saya gak buka begini saya buka yang sedikit doang atau ada lagi anggap aja di depan kamu tuh yang nontonin tuh kucing semua atau sesuatu yang kamu suka deh binatang apa kayak monyet ya terserah ya tapi bukan berarti ini nganggap orang yang yang nonton kita monyet bukan ya tapi tujuannya supaya feeling kita tuh tidak stress gitu ngadepinnya jadi memang harus secara psikologi kita kondisikan supaya kita tidak ngeblank adalah membuat senyaman mungkin kondisinya kalau sekarang dengan webinar sebenarnya menurut saya harusnya tidak terjadi hal seperti itu karena kalau webinar kan agak beda ya dibandingin kalau Anda tampil di depan orang banyak terus tiba-tiba ngomong nah itu bisa lupa banget kalau disini kan lupa juga tinggal kepe aja bener gak ya udah siapin aja kepean di sebelahnya gitu kan apa ya tadi kalau kita sifatnya webinar itu tentu lebih gampang tapi kalau dia bukan webinar seperti yang saya bilang tadi misalnya Anda di lapangan jangan takut tadi yang saya bilang harus siap udah simulasi udah punya pointers ya terus kemudian kita udah siap-siap dengan kemungkinan-kemungkinan tertentu yang bikin kita tuh nanti bisa lupa gitu ya macam-macam tuh biasanya entah karena teleponnya ketinggalan HP suka kayak gitu nah kita tuh udah siap-siap ya untuk ngejaga supaya kita tidak ngeblank dan saya juga pribadi pernah gak ngeblank pernah juga bukan yang gak pernah ada juga sekali-sekali dua kali tuh ngeblank tapi karena kita udah biasa jadi kemudian kita lompat ke subjek berikutnya ya dan gak apa-apa loh ya bukan berarti apalagi kalau Anda belum tampil di TV kalau tampil di TV tentu agak susah ya kalau Anda terus tiba-tiba lompat ke apa namanya subjek yang berbeda tentu harus tetap di fokus yang sama tapi kalau Anda misalnya public speakingnya di depan orang atau lagi zoom meeting kayak begini gak ada masalah gitu tiba-tiba Anda agak belok sedikit dari percakapan atau bisa juga kalau Anda orangnya lebih suka ngelemesin ya dilemesin dulu ininya audiensnya jadi misalnya kayak waduh ini saya nih gara-gara yang nonton orangnya hebat-hebat semua ya kan jadi kayak buying time kalau saya bilang ini orang-orang hebat semua nih yang nonton saya nih mungkin karena merasa terlalu bangga jadi ada beberapa hal yang saya lupa jadinya maaf nih ya jadi agak ini sebentar tapi gak apa-apa justru dengan kejujuran tadi orang tuh jadi seneng ya mungkin mereka malah ketawa gitu oh ini orang ternyata grogi ya dia bridging gitu kan nah jadi ada banyak cara ya sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk ngatasin supaya kita gak ngeblank tapi kalau aku pribadi biasanya aku selalu bawa pointers itu mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan pointers tidak selalu aku pakai ya aku juga jarang pakai pointers jadi hanya saat-saat tertentu dimana aku ngerasa kok gue feelingnya kayak insecure ya kayak feelingnya kayak ini bakal kayaknya bakal jeopardize nih gue kalau gak pakai apa tidak pakai ini pointers ya makanya terus kemudian aku bawa pointers gitu di beberapa orang pointersnya dia langsung di hp ya dia bikin di text note text yaudah nanti dia tinggal buka tuh text notenya dibaca aja apa yang apa pengen disampaikan kira-kira gitu makasih banget sama-sama makasih Kak Joy atas jawabannya gimana Kak Risni udah cukup belum nih jawabannya udah cukup Kak ternyata udah banyak yang nantri juga ya buat nanya ya kalau misalnya nanti jawaban aku belum memuaskan gak apa-apa ya tanya lagi gak masalah oke bisa dilanjut ke pertanyaan berikutnya dari Imelda boleh di aktifkan audionya dan langsung tanya halo Kak Joy ya halo Imelda aku mau bertanya Kak misalnya nih aku mau magang kau mau melamar magang misalnya jadi news anchor di RCTI atau di SCTV gitu nah itu kira-kira apa sih Kak persyaratan khusus yang harus dimiliki gitu Kak kalau magang tuh sebenarnya tidak ada persyaratan khusus yang penting memang kamu dalam posisi dapat penugasan magang dari kampus jadi harus ada surat ya surat pengantar dari kampus paling itu aja sih gak banyak kok syaratnya terus kemudian yang kedua untuk magang news anchor itu secara khusus tidak ada jadi kamu mungkin magang itu sebagai reporter ya atau sebagai kameramen atau misalnya di studio master control ya kemudian di studio ininya studio TV-nya ya jadi pekerja produksinya jadi bukan di news anchoring-nya nah news anchoring itu nanti bonus dari kalau kamu misalnya magangnya sebagai reporter nah itu biasanya ada bonusnya gitu untuk kamu lebih tahu news anchor itu kayak gimana sih cara kerjanya gitu kira-kira kayak gitu jadi selama ini sih kita belum pernah yang khusus gitu ya setahu aku ya anak-anak broadcast yang pada datang tuh dari mana-mana aja tuh dari seluruh Indonesia itu rata-rata sama mereka general biasanya gitu baik kak terima kasih kak ya sama-sama boleh nih biar agak cepat juga lanjut aja ke pertanyaannya Hamid boleh langsung ondiknya ya kak halo perkenalkan aku Hamid yes Hamid aku ingin bertanya misalnya nih aku ditunjuk untuk menjadi sebuah MC atau pembicara tapi di Hamid satu acara itu aku tertimpa masalah gitu ya kan gimana caranya aku bisa menghandle di hari H itu agar mood aku terjaga gitu biar terlihat profesional seperti itu kak oh takut karena udah mood berantakan terus kemudian jadi gak bisa bawain gitu ya MC-nya gitu ya halo halo Hamid sinyalin nih kayaknya iya mungkin jangkiannya iya gitu ya Hamid ya jadi bagaimana tetap bersikap profesional walaupun mood kita berantakan nah balik lagi kayak yang aku bilang tadi jangan lupa sediakan itu pada saat jadi gini ada orang yang memang dengan kemampuannya dia tidak menggunakan lagi pointers dia tidak menggunakan apa namanya itu ya pokoknya yang kayak kertas-kertas itulah tapi kalau misalnya kita nge-MC itu kan kita bikinnya bukan pointers kalau kita wartawan kan cuma pointers aja kertas biasa kalau ini enggak jadi misalnya kamu langsung persiapkan di rumah untuk setiap action-nya jadi misalnya pembukaan nah tulis tuh pembukaan jadi udah lengkap semuanya pembukaan tuh kamu mesti ngomong apa misalnya selamat pagi teman-teman semua waduh senang sekali hari ini kita bisa ketemu tulis aja tulis disitu kita bikin nah supaya tulisannya kebaca maka dibuat yang besar hurufnya sehingga kalau kamu gak mood pun kamu masih tetap bisa baca gitu loh mit ya enggak jadi nanti misalnya kan biasanya dia kan acaranya berapa nih dua jam nah MC itu kan keluar sebentar-sebentar sebenarnya kan paling ya paling lama semenit yaudah kamu konsepin aja nah kalau aku biasanya akan koordinasi sama pihak yang ngasih kerjaan dia mau titip gak bentuknya kayak gimana nah biasanya kalau yang udah formatnya resmi itu mereka semuanya harus ngikutin protokoler jadi kayak misalnya aku biasanya yang MC di kementerian itu sudah ada semua tuh protokolernya jadi kita ngomong ya berdasarkan itu nah tapi kan kadang-kadang ada misalnya kayak kawinan itu kan dia cuman eh nanti lu ini ya nyapa teman gue ini ini nah lu bikin konsepnya sendiri mit jadi lu yang bikin tuh dibikin yang bagus gitu ya jadi misalnya kayak dari karton gitu ya kan dari karton dibikin nah terus dibikin ininya lah ya hiasannya apa kayak di belakangnya misalnya wedding apa gampang lah sekarang itu tinggal di print cari yang bagus belakangnya tempel wedding misalnya anak sama deri gitu yaudah tulis wedding anak deri dihias-hias anak sekarang lebih jago lah kayak gitu kan grafis banyak ya kan tempel aja disitu nah di depannya itu tulisan-tulisan lu mit jadi nanti tinggal misalnya dia ada berapa ada 10 10 10 kali ngomong yaudah bikin 10 nah itu akan bikin lu walaupun lu gak mood tapi ini tetap berjalan gitu loh dan lu jadi kalaupun gak pede lu tetap tinggal baca aja gitu lu gak usah improve kalau lagi kayak gitu bro ada banyak orang udah lagi kacau improve wah berantakan ya lagi masalah tuh di rumah atau di kampus atau di mana terus dikasih kerjaan yang MC dia improve-improve padahal lu udah ada ini naskahnya wah berantakan itu pasti berantakan dan itu akan bikin cuman gara-gara lu pengen improve tapi lu lagi gak mood besok-besok lu gak dipakai lagi sama klien gitu jadi gua ngejaganya gitu kalau misalnya gua lagi feel gua improve tapi kalau gak gak gua gak akan improve gitu kira-kira kalau kemungkinan tidak bisa on mic bisa diketik di room check ya nanti biar saya bacakan sampe nunggu pertanyaan dari kamu piharamak Kak Joy aku juga mau nanya nih sebenernya boleh Hendri sama Kak Joy jadi pembawa berita gitu apa pernah gitu ngalamin kendala-kendala yang Kak Joy lakuin gitu kayak tiba-tiba ada sesuatu yang gak memungkinkan gitu buat Kak Joy kayak ngejalanin beritanya gitu malah jadi ngerusak mood juga gitu oh Mbak banyak sih ya salah satu yang paling berkesan itu banyak sih kalau yang berkesan banget tuh banyak tapi salah satu yang berkesan itu saya ingat banget waktu itu kita baru pindah ke Senayan City ya jadi tadinya kita punya studio tuh di Gatuk Subroto kemudian kantor kita pindah semuanya ke mall Senayan City nah di Senayan City itu waktu itu tuh masih karena masih sepi banget jadi kita diminta untuk sekalian ayo kita bikin live-live biar rame gitu kan jadi kita live tuh di mall ya di lantai 1 di ground floor di LG ya terus kemudian lantai 4 nah waktu aku betulan itu live-nya di lantai 4 kebetulan itu siaran siang dan ternyata berita tuh banyak yang masuk udah belakangan jadi udah jam 11 lewat setengah 12 baru masuk jadi karena aku siaran di bawah otomatis produsernya gedebak-gedebuk dong nganterin materi gitu kan nah yang gila adalah prompternya gak nyala ya kalau selama ini kan misalnya kita pegang rundown sama rundown tuh ini ya isinya apa aja gitu ya segmen 1,2,3 nah itu kita pegang rundown dan naskah berita itu hanya untuk berjaga-jaga kalau terjadi sesuatu ini gak dari awal begitu dipasang sempat nyala sebentar itu udah tinggal 5 menit atau berapa menit gitu tiba-tiba mati prompternya prompter mati terus kemudian komunikasi kita dengan master control itu satu arah doang biasanya kan dua arah nih kita bisa ngomong ini gak bisa cuma dari sana doang mati gak ya kan akhirnya produser datang ngasih naskah itu udah 5,4 lagi 5,4,3 itu tiba-tiba produser bilang gini bro lu nanti bawain yang lumpur ya aku nyari dong yang lumpur ya kan itu kan diantara naskah itu kan nyari mana yang lumpur nih mana nih pas udah ketemu lumpur mau dibacain one terus kemudian queue gitu kan selamat siang sodara bla 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 lipetan siang kali ini kami akan hadirkan informasi terkini diantaranya bla bla lagi ngomong itu terus kemudian inilah berita pertama tau gak udah saya sediain yang lumpur tiba-tiba jangan yang lumpur bacain yang tabung gas meledak itu naskahnya banyak dia nyari lagi lagi nyari gitu panik jatuh semuanya bro ke bawah jadi tuh layar ngeliatin saya tuh lagi mulungin kertas bayangin tuh tapi saya sambil ngomong sih ya mohon maaf sodara ini karena ada sedikit masalah teknis kita akan segera ke berita berikutnya yaitu berita tabung gas yang meledak sebentar saya akan cari dulu berita jadi kita bridging dulu tuh tapi sambil udah keringet uh masah ini udah stress banget soalnya ya dan itu kejadian tuh bukan sekali gitu di segmen dua saya lagi live gitu lagi ngomong-ngomong ditabrak orang sampe jatuh itu orang gak tau gimana kok bisa lolos security tuh gak liat gitu loh jadi saya ditabrak sampe gak bro pokoknya jatuhnya sih gak sampe guling-guling enggak ya kalau itu ngakak guling-guling itu bukan kalau itu enggak itu orang yang nonton saya dia ngakak guling-guling pasti cuman saya jatuh terus saya bangun lagi nah itu pernah kejadian kayak gitu siaran nah siaran yang di luar luar apa yang bukan di studio lebih banyak lagi yang apa yang ya gitu lah yang bikin malu lah gitu tapi berkesan ya itu ada beberapa kali kita alamin gitu waktu lagi live bola kita ngomong tuh gak kedengeran karena orang trek-trek wah 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 terus kita didorong-dorong buset itu mau jatuh-jatuh gini udah sampe mau jatuh-jatuh gini ujungnya tau gak selesai itu acara live yang di lapangan bola di Senayan itu yang kemalingan banyak banget kecopetan banyak sekali itu penonton kecopetan aduh kacau deh pokoknya itu udah pake satpam berapa tetep aja tau sendiri kan masyarakat kita kan ngeliat kamera dikit langsung emosi wah langsung ngumpul disitu kayak gitulah banyak lah hal-hal yang lucu-lucu sih sebenarnya kalau saya sih tidak nganggepnya sebagai kecelakaan lebih kayak ya dinamika aja gitu kalau orang siaran tuh ya ketemu aja yang kayak gitu gitu oke makasih banyak Kak Joy Astro jawabannya berikutnya aku mau baca iin pertanyaan dari Kamu Pia Rahmah ya pertanyaan gini aku mau nanya apa yang harus kita lakukan ketika ingin membranding diri terima kasih Kak oke apa yang harus kita lakukan untuk membranding diri sekarang ini kan kita udah punya banyak sekali kita bilang platform ya jadi teman-teman tuh bisa gunakan sosial media yang ada kita sekarang punya ada Instagram ada TikTok ada Youtube ada banyak sekarang nah Anda tinggal lihat aja kebutuhannya dimana konsentrasi dulu di satu hal nanti platform lain ngikutin jadi kalau Anda udah punya follower cukup banyak disitu maka mulai buka juga di tempat yang lain nah nanti tuh akan karena biasanya orang yang pegang Instagram sama yang pegang TikTok tuh beda ada yang anak TikTok ada yang anak Instagram ada yang anak Youtube nah kalau kamu bisa gabungin semua itu ya kamu bikin-bikin konten disitu maka kamu akan bikin personal branding yang kuat nah pilihan kontennya apa ya disesuaikan aja contoh gini ya saya tuh kadang-kadang kalau lihat sosial media tuh sambil belajar gitu oke sosial media terus ada orang joget-joget joget TikTok lah apalah segala macem gitu dengan musik-musiknya ya kita tertarik juga pengen begitu tapi kan ada yang gak bakat gitu saya ini termasuk yang gak bakat joget-joget gitu menikmati orang joget sih suka gitu nah kemudian kita cek apa nih konten yang kira-kira bisa kita lakukan nah salah satunya misalnya kayak aku nih aku bisa bikin konten tentang broadcast journalism ya kan atau menjadi seorang apa namanya apa ya istilahnya ya citizen journalism ya terus kita kasih tuh tips and trick kita kasih tau dalam sifatnya kayak kuliah kayak begini tapi dibikin menarik dan pendek gitu ya terus dibagi-bagi nah itu itu bisa jadi konten yang bikin kita branding tapi kita harus konsisten dengan itu misalnya Anda suka taneman ya Anda branding taneman tapi dibikin dengan berbagai versi ya dan juga bukan cuma sekedar ngadirin taneman-taneman doang tapi ngasih tips tips and trick bikin taneman Anda cepat tumbuh atau buahnya cepat keluar atau apa segala macem itu dengan pengalaman yang Anda lakukan di rumah atau Anda misalnya suka bikin kue Anda suka bikin masakan ya sama kayak begitu ada tips and trick sesuatu yang bikin orang tuh tengokin punya kamu ya kalau misalnya kamu seorang mahasiswa mungkin kamu punya kegiatan apa disitu yang menarik misalnya fotografi ya udah bikin disitu branding fotografi ya kalau bisa collapse jadi jangan cuman sendiri kamu collapse sama temen kamu ya mungkin followernya agak sedikit lebih banyak kamu bikin apa fotografi kelas fotografi berdua ya kan nah itu empuk lagi kayak gitu dan bikinlah fokus maka kamu akan bisa branding disitu kira-kira gitu oke sebelumnya aku mau kasih tahu kita kan sambil live streaming di youtube juga jadi untuk yang mau bertanya boleh diketik di room chatnya nanti biar saya sebagai moderator yang membacakan boleh kak Tosya bisa langsung on mic dan langsung bertanya terima kasih kak Indri terima kasih kak Indri terima kasih kak Joy ya saya ingin bertanya ada gak sih kak latihan yang bisa kita lakukan supaya pada saat public speaking pemilihan katanya itu tepat karena honestly saya kadang kalau presentasi karena bisa untuk pilih kata akhirnya presentasinya itu banyak gitu gimana kak terima kasih yuk oke sama-sama jadi kembali lagi kalau kita pengen siap dan kita mau yang kita sampaikan itu orang paham itu sampaikan itu dengan taktis ya contoh kayak saya tadi bikin materi itu kan tidak terlalu banyak tulisan ya hanya beberapa dan bisa diwakili dengan gambar-gambar atau visual jadi kamu ceritanya enak nah supaya kamu mahir maka lakukanlah simulasi siapa yang kamu ajak simulasi yaudah kalau di rumah siapa bapak ibu kek siapa gitu kalian ini aja presentasi depan mereka gitu mau diketawain gak apa-apa biarin tapi semua itu bisa karena kita terbiasa karena sering terus kemudian ajakin aja temen-temennya zoom eh lu ini dong evaluasi gue dong gitu karena kebanyakan tuh yang bisa ngeliat kesalahan tuh orang lain bukan kita ya kemudian juga coba untuk ngeliat di youtube ya atau anda cari di google kebanyakan sih di youtube ya itu tips and trick untuk melakukan presentasi itu biasa ada ya jadi bagaimana supaya pemilihan katanya benar nah kita tinggal lihat ini forumnya forum populer forum formal atau informal kalau dia informal maka gunakanlah bahasa kekinian ya kan lebih banyak memberikan joke-joke humor-humor gitu kan tapi kalau dia forumnya formal tentu kita pakai bahasa yang sedikit lebih baku walaupun jangan terlalu baku juga karena nanti ujung-ujungnya rebosen gitu kan dengerin kamu ngomong omongannya baku banget dia akan dia akan bilang gini-gila nih gue dengerin pemateri nih kayak gue dengerin bapak ibu gue nih gitu misalnya kan contoh kayak gitu nah terus kemudian dia jadi aduh kok ini ya gini doang gitu nah jadi tips and tricknya tuh adalah ya kamu harus lose nap santai simulasi yang banyak ya sama temen sama keluarga lakukan dan harus berani ya salah tuh gak apa-apa di public speaking itu sebenarnya tidak ada yang salah tidak ada ya yang ada mungkin belum tepat atau masih ya sedikit lagi mesti diperbaikin gitu ya dari cara ngomongnya dari antusiasnya karena kalau kamu lihat tadi sebenarnya unsur untuk jadi public speaking itu banyak ada beberapa parameter nah itu parameter itu dipenuhin satu-satu ya body language yang mesti benar konten yang mesti benar dan seterusnya terus pemilihan kata gimana supaya kosa kata kamu banyak banyak-banyaklah membaca apapun itu ya apapun itu mau itu apa namanya misalnya buku-buku biografi buku positif ya buku psikologi atau sekalian aja kamu baca novel jadi kalau kamu sering sekali baca novel maka kosa kata kamu tuh akan bertambah banyak ya terutama jangan cuma novel Indonesia ya tapi novel-novel dari luar juga dibaca karena itu nanti perbendaran kata kamu banyak kamu berimajinasi tentang kosa kata tuh lebih mudah dibandingin kamu misalnya yaudah gue public speaking tapi gue gak mau baca gue gak mau nonton TV gue gak mau liat Youtube nah itu kosa kata kamu akan sangat miskin nantinya nah itu akan ketahuan gitu kira-kira kayak gitu ya oke bagaimana langkah bagaimana langkah supaya saya nanti bisa memasuki dunia kerja sesuai passion saya di News Anchor terima kasih oke cara paling gampang tentu kita masuk di jurusan yang tepat tapi bukan berarti kalau misalnya kamu sekarang udah di teknik terus kemudian kamu gak bisa ya kayak aku ya contohnya saya ini tidak punya background jurnalistik atau tidak punya background broadcasting atau VKOM gak ada ya tapi kalau Anda baru mau masuk tentu masuklah jurusan yang memang sesuai ke situ misalnya kayak VKOM broadcasting ya yang sejenis-jenis itu visip mungkin ya itu juga masih masuk tapi kalau sudah terlanjur maka cobalah untuk selalu update dengan berita-berita yang ada dan cobalah bikin analisis dan sebenarnya kalau di luaran sana itu apa ya kayak workshop jurnalistik itu banyak ya workshop broadcasting itu biasanya kampus-kampus suka ngadain nah itu biasanya mereka menghadirkan pemateri-pemateri yang sudah tahu nih apa dagingnya untuk bisa memahami tentang menjadi seorang reporter misalnya atau menjadi seorang anchor ya seperti kondisi kayak sekarang inilah kita cari aja pemateri yang banyak terus kemudian kita belajar dan satu lagi ya jangan lupa coba cek yang ada di Youtube video-video yang udah beredar mau live live report ya kemudian talk show di di station yang bisa ditonton di Youtube dan seterusnya paket-paket program berita Anda lebih banyak bergaul dengan berita-berita yang ada mau di platform apapun maka Anda akan punya apa ya broad knowledge ya jadi Anda punya pengetahuan yang luas sekali tentang itu nah itu disitu nanti akan jadi bekal untuk Anda kalau Anda nanti ke depan pengen jadi reporter gitu ya jadi biasakan dari sekarang nonton berita nonton berita nonton berita semua aja ditonton tapi nonton beritanya bukan cuma yang harian tapi juga yang magazine-nya yang dokumenternya sekarang kan udah banyak tuh tayangan-tayangan bagus-bagus ya features gitu yang ada di Youtube cari itu pelajari lihat pelajari ya kenapa ini jadi menarik kan kita juga harus tahu kan misalnya gini ini kok beritanya menarik ya berita soal relawan ambulans ini menarik ya misalnya gitu nah kamu lihat menariknya dari mana nah dari situ kamu bisa belajar itu belajar autodidak ya kalau aku bilang ya karena kita gak punya guru karena kita bukan apa namanya kuliah di sana bisa juga mengambil kursus-kursus yang jangan pendek ya ada yang 3 bulan 6 bulan setahun kursus untuk kursus broadcasting atau menjadi news anchor dan seterusnya kira-kira gitu terima kasih Kak Joy Astro untuk jawabannya boleh nih satu pertanyaan terakhir ya boleh kita tunggu terima kasih jadi sekarang Kak Joy Astro lagi kesibukannya lagi apa aja pasti banyak banget ya lumayan ya kalau untuk kerja ya saya masih jadi news anchor kemudian producer ya di producer mingguan mungkin kalau teman-teman tahu user investigasi saya pegang itu untuk program mingguannya dan untuk program harian saya pegang liputanam pagi dan liputanam malam ya liputanam malam dan liputanam pagi nah kemudian di luar itu saya juga ngajar kebetulan ya jadi saya ngajar secara rutin di salah satu universitas di Jabodetabek ya itu seminggu itu saya dua kali mungkin ngajar ya terus kemudian di luar itu juga saya kebetulan ada usaha ya jadi saya punya kedai kopi yang ada di Matland tuh ya mampir tuh kopi lain hati Matland saya jadi promo jadinya ya tapi ya disitu bisa nongkrong-nongkrong tempatnya enak enak lah ya saya buka disitu di Matland saya ada kedai kopi ya itu juga ngurusin ya setiap hari terus kemudian kekehatan lain saya tuh dulu sering bikin model kayak bikin iklan ya advertising kayak gitu bikin dokumenter itu biasanya orderan ya dari klien gitu nah itu biasanya kita kerjain juga cuman itu gak rutin ya jadi misalnya kayak mungkin dua tiga bulan kita dapet proyek dan kita kerjain terus kemudian ya masih ada beberapa hal lain yang saya kerjakan saya juga kemudian bisnis di komunitas gitu saya kebetulan ada mengerjakan satu platform digital yang usahanya itu udah berjalan udah 8 tahun banyak lah kalau ngomong aktivitas sih banyak banget ya dan apa namanya emang yang saya agak kosong makanya kemarin begitu saya dikasih tau jam 10 ya udah bisa lah kalau masih pagi gitu ya kalau udah siang ke atas udah susah tuh udah macem-macem yang saya kerjain gitu gitu kira-kira tapi itu bukan berarti ini ya apa sok sibuk enggak sih jadi memang itu sejalan waktu kita kemudian akan apa namanya ada waktu-waktu yang kosong yang kita manfaatin untuk memaksimalkan potensi kita gitu ya teman-teman juga mungkin sudah harus mulai lakukan itu karena kita gak bisa berharap cuma dari kerjaan tapi juga dari usaha-usaha yang kita kerjain ya siapa tau disini nanti ke depan ada yang bikin portal saya gak tau gitu kan bisa aja gitu kan portal news atau portal infotainment gitu misalnya ya atau mungkin yang lain yang lebih serius gitu ya kira-kira gitu wah schedule-nya padat banget nih ya satu kebanggaan banget buat kita bisa langsung webinar dan ke materinya Kak Joy sendiri gitu alhamdulillah untungnya juga memang pas waktunya dan kemarin kan dikonfirmasinya beberapa hari sebelumnya jadi saya saya luangin waktu gitu karena kadang-kadang kalau udah tinggal satu hari itu saya agak susah gitu satu atau dua hari oke nih kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Denny aku bacain saya mau bertanya juga dong Kak tapi maaf gak bisa onik selama jadi seorang news anchor pengalaman apa sih yang menarik selama jadi news anchor pengalaman menarik sebagai jurnalis apa sebagai news anchor kalau sebagai news anchor sih apa ya kan kebanyakan studio gitu ya terus kalau kalaupun enggak memang ada beberapa yang kita melakukan siaran itu langsung dari luar gitu ya misalnya kayak ada case-case besar misalnya kayak tsunami Aceh gitu ya kita langsung tuh disana kadang-kadang kita siaran langsung dari sana misalnya Ibu Tanam Siang itu seluruhnya dari sana langsung gitu ya dan itu memang kalau kita di lapangan itu agak beda situasinya dengan yang kita biasa di studio karena resiko apa namanya terganggu nya itu banyak ya gangguannya banyak dulu waktu saya apa bersiaran di lapangan waktu tsunami waduh itu itu suka dukanya gila banget karena kita mau berangkat aja itu harus dorong ininya dulu truk kita pakai truk kan jadi bawa alat yang untuk apa namanya live streamingnya itu kita pakai truk dan itu truknya setiap pagi mogok bayangin tiap pagi kita dorong truk itu setiap pagi gitu dan itu nanti live udah gitu live nya apa kalau di masa pandemi itu kita tuh keliling muter Aceh Aceh besar wuh keliling terus kadang-kadang udah jam 11 belum ketemu nih wuh itu udah keringet dingin tuh aduh kita live apaan itu salah satu pengalaman saya yang paling berkesan kalau untuk siaran tapi kalau untuk liputan sih banyak banget ya kalau liputan karena ada liputan yang enak kalau kita bilang liputan salon liputan salon itu gimana liputan salon itu cuma nunggu press conference doang datang ke gedung A gedung B misalnya gedung kadin atau misalnya bulok atau mencube atau misalnya yang lain misalnya pertambangan perminyakan nah itu biasanya enak tuh kita sebutnya salon kenapa karena melakukannya biasanya di tempat AC dingin terus suka dikasih makanan apa gitu makanya dibilangkan salon gitu ya nah kalau saya sendiri memang gak begitu suka liputan yang kayak gitu karena challenge-nya kurang terus kemudian kita gambar itu mati gitu loh jadi kita harus stok gambar lagi yang lain tapi kalau kita bikinnya itu peristiwa yang ada di lapangan itu yang lebih menarik entah itu peristiwa kebakaran kecelakaan terus kemudian perampokan penculikan terus banyak lagi ya misalnya PPKM kita ngomongin PPKM akibat yang ditimbulkan dari PPKM gitu pandemi terus seperti apa itu jauh lebih menarik karena dia gambarnya lebih variatif gitu nah itu kalau reporter sih banyak banget lah ya susah juga mau ngomong ya salah satunya di Aceh itu yang saya bilang sama dulu saya pernah ngerjain longsor oh iya ada yang paling menarik buat saya itu waktu liputan haji ya saya itu liputan haji kebetulan live disana terus sponsor banyak jadi kita bikin produk tuh aduh paketnya tuh banyak banget dan saya tuh dalam kondisi sakit waktu itu lagi kena makronis itu aduh luar biasa tuh ya kerja sambil ibadah ya udah kayak mau pingsan jadi sambil apa tawaf gitu ya sambil kelilingin hajar aswat gitu kelilingin kaabah itu udah mau pingsan tuh udah pegangan aja sama kameramen karena udah aduh gila udah gak kuat nih tapi ya berkesan banget karena ya kita bisa haji sambil kerja gitu jadi kerja tapi dapet hadiahnya tuh haji jadi saya tuh itu salah satu yang paling berkesan karena kalau gak gitu mungkin saya belum haji sekarang gitu loh jadi saya udah haji dari tahun 2012 dan waktu masa itu tuh kenapa itu berkesan juga karena kita boleh bertemu sama Raja Saudi waktu itu Raja aku lupa nama Raja siapa ya waktu itu pokoknya Raja terkenal banget waktu itu dan kebetulan dia juga udah mulai sakit waktu itu dan tidak sembarang orang yang bisa masuk ke istana dan salaman ngobrol sama Raja nah kita tuh diundang makan siang ya tapi sayangnya gak boleh bawa handphone tuh jadi handphone masukin semua kita masuk tempat makan siangnya kayak Alibaba Alibaba gitu negeri 1111 satu malam itu yang namanya mejanya tuh banyak sekali di satu ruangan aula gede mejanya banyak makanannya gila bejibun banget udah kayak itu deh yang saya bilang Alibaba Alibaba gitu beneran makanan tuh berlimpah banget ya terus dessertnya dari segala negara ada buahnya dari segala negara ada makanan dari segala negara ada yang kedua yang paling gila adalah sudah rame kayak gitu kita masih dilayanin masing-masing satu orang itu dengan dua pelayan nah pelayan ini nanti yang kita mau apa tapi kalau kita diem aja dia bawa terus makanan makanan wah liat meri meri banget ya itu pengalaman kalau jadi jurnalis yang berkesan banyak banget terakhir saya ke Inggris kemarin ya itu juga menarik tuh waktu ke Inggris karena ya sempat keliling lumayan lama disana gitu terima kasih Kak Jai Astro gimana Kak Denny Kak jadi ada dua pertanyaan lagi nih ternyata gimana ya boleh boleh ya kayak aku bacain dulu Kak aku mau bertanya aku baca aja disini ya ya dari Cevalina iya Cevalina ini ya Cevalina cevalinia oke Cevalinia pertanyaannya Kak aku mau tanya pernah lihat di suatu berita seorang news anchor memberikan pertanyaan memujukan bintang tamu atau di luar konteks apakah seperti itu diperbolehkan di dunia news anchor nah ini ini daerah yang abu-abu ya teman-teman ya kalau saya sih gak terlalu suka gitu melakukan ini kenapa karena kita memang tetap harus konteks ya jadi bertanya itu tidak secara pribadi dan tidak opini tapi based on fact gitu berdasarkan kenyataan atau kita mungkin sudah riset sebelumnya dan kita menemukan ada kejanggalan atas kasus-kasus tertentu nah kita boleh dan itu bukan memojokan sebenarnya kalau dipojokan itu adalah orang ditanya belum jawab tanya lagi belum jawab tanya lagi dan bertanya itu bertubi-tubi gak ngasih kesempatan nah itu tidak etik ya kemudian tadi mungkin bertanya yang personal yang bikin orang emosi nah itu juga menurut saya tidak etik jadi itu daerah abu-abu kalau saya pribadi saya tidak mau lakukan itu karena bagaimanapun dia kan narasumber ya kita akan ketemu terus besok-besok kita juga jaga dia tapi kalau memang ada hal yang kita bisa korek dari dia yang itu juga salah ya kita harus korek tetap tapi tentu dengan cara-cara yang lebih apa ya bermarkabat gitu yang baik ya karena kalau pola menyudutkan itu sebenarnya itu lebih ke ke style ya jadi saya juga gak bisa komentarin itu style dan itu mungkin salah satu cara untuk branding tapi kalau saya pribadi tidak melakukan itu Cevalinia ya jadi ya itu akan bikin orang juga sebel kan nontonnya bener gak ya nontonnya ikut sebel loh kalau kayak gitu wah ini gimana sih misalnya anchor-nya orang belum jawab udah disusul lagi pertanyaan lain susul lagi terus dipatah-patahin omongan orang nah itu juga gak menarik kalau buat saya ya saya gak terlalu tertarik dengan begitu itu kira-kira Cevalinia ya kemudian berikutnya dari Yasser Hanafiah saya izin ketika reporter sejurnalis mendapat berita menarik Narsum tidak ada jarang mau diwawancara bagaimana kak cara agar Narsum tersebut mau diwawancara nah itulah yang disebut sebagai kemampuan lobbying ya jadi kita harus tajemin untuk kemampuan lobbying gimana caranya banyak-banyak bergaul di lapangan kalau anda sekarang orangnya mendon mulu di rumah ya cobalah paling gak sekarang udah ada zoom dan lain-lain ya banyak ngobrol sama teman kemudian kalau misalnya ada yang punya kenalan dari dunia apa namanya yang berbeda-beda atau misalnya dia orang departemen atau Narsumber lah yang itu kenalan aja yang banyak kenalan-kenalan dan sering-sering dikontak sering-sering diajak ngobrol kadang-kadang ajak ngopi gak ada salahnya sekali kita traktir karena biasanya kalau udah temenan kayak gitu enak bahkan kadang-kadang dia yang traktir kita jadi gak usah takut wah gue gak ada duit nih gue masalah traktir mulu ya kalau itu misalnya kita bisa bilang sebagai narasumber penting ya gak apa-apa traktir kopi paling berapa sih gitu kan apalagi kalau kita udah kerja posisinya ya jangan sungkan-sungkan tapi biasanya mereka juga ngerti kalau wartawan itu ya duitnya gak seberapa gitu ya saya ingat banget tuh waktu di Amerika waktu itu tahun 2005 kita ada apa namanya trip bareng sama Pak SBY nah ada beberapa temen kan yang gak belanja tuh ya itu ngotor DPR pada bilang lu pada kenapa ya gak belanja kagak ada duit gitu oh enggak enggak gak apa-apa Pak gitu kan ya santai aja gitu yaudah nanti gobelin deh mau beli apa gitu kadang-kadang kita ini aja sama temen-temen yang ada disitu tapi tentu tetap tidak menjual idealisme kita ya mereka juga kan lihat gitu wartawan berapa sih duitnya gitu gak terlalu banyak tetapi kalau kita deket sama mereka yaudah kita jadinya bisa dengan mudah tuh dapetin wawancara tapi ingat ya deketnya tuh jangan juga terlalu akrab karena nanti jadi salah ya biasanya kalau udah kayak gitu nanti jadi ngorbanin berita padahal ada berita bagus nih cuman karena temen kita jadi gak ini ya tetap bertahan sebagai narasumber tapi tentu dengan kedekatan sehingga dia tau gitu loh dia tuh harus pegang kita juga saya juga dulu awal-awal ngebangunnya gitu jadi banyak kenalan sama orang-orang yang jadi narasumber ya kita itu dari kepolisian tentara mahkamah agung DPR udah kenalan aja one day kita akan butuh bantuan dari dia kita juga enak nyampeinnya ya jadi gak bisa langsung tiba-tiba ngomong langsung bisa diwawancara nanti kalau anda udah punya jam terbang anda bisa lakukan itu karena udah terbiasa kita udah terbiasa lobby jadi lebih mudah gitu oke terima kasih kajian jawabannya Alhamdulillah lebih alamin ya semua pertanyaan sudah dijawab dan Alhamdulillah diskusi kali ini bisa berjalan dengan benar dan lancar dengan pemberian materi yang sangat luar biasa dari mulai membahas tentang public speaking hingga beberapa aspek yang akan audiens perhatikan pada seorang public speaking itu sendiri jadi bisa kita tarik kesimpulannya bahwa ada beberapa aspek dari audiensi yang dilihat dari si public speaking itu sendiri yang pertama 25% yang didengar 65% yang dilihat 10% yang diingat lalu ada beberapa yang perlu diperhatikan oleh seorang public speaking seperti berbahasa lisan yang ringkas pengulangan untuk sekedar mengingatkan RAM dan Petrolika seperti yang dicontohkan oleh Bung Karno oke sebelum diskusi ini diakhiri perlu teman-teman ketahui bahwa diskusi ini diadakan dalam rangka penyelenggaraan Open Recruitment LPM Progress jadi buat buat kalian yang mau daftar segera hubungi Kak Aynur sama Kak Parhan atau bisa langsung kepoin Instagram kita di APM Progress berikutnya saya ingatkan kembali untuk absen agar mendapatkan e-certifikat bisa dilihat dari jum chatnya itu sendiri terima kasih kepada pemateri peserta dan panitia saya Intriana Pazriyati selaku moderator pamit undur diri sebelumnya boleh kita foto bersama terlebih dahulu ya dipersilahkan untuk on cam ya semuanya on cam teman-teman bisa on cam dulu ya semuanya oke saya tunggu ya satu dua tiga oke lagi boleh gaya boleh gaya gaya bebas dong satu dua tiga nah terus di slide yang kedua slide yang kedua satu dua tiga satu dua tiga oke lagi sekali lagi satu dua tiga oke thank you kawan-kawan terima kasih mutia oke saya Indriana Pajriati sebagai moderator pamit undur diri kurang lebihnya mohon dimaafkan tetap semangat saya siap terus ya semuanya terima kasih see you Assalamualaikum Assalamualaikum terima kasih Kak Joy kita ketemu lagi terima kasih ya bye 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 thanks thanks bye 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.